Mau cinta Indonesia-Indonesiaan, budaya Indonesia, orang-orang Indonesia, semua yang ada di Indonesia. Mantap. Asik. Asik coy. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction. Dan topik kita pada kali ini adalah merupakan salah satu untuk saya dengar ya. Bagaimana orang Korea mengatakan bahwa orang Korea suka sama orang Indonesia guys. Nah guys, apakah cerita mengenai tentang orang Korea suka dengan Indonesia? Sebelum ini saya lihat orang Korea ceritakan pengalaman tinggal di Indonesia. Orang Korea ceritakan bagaimana bisa berbahasa Indonesia. Orang Korea ceritakan tentang budaya. Tetapi pada kali ini saya melihat satu tajuk membuatkan salah satu tarikan ya kepada uncle. Untuk kita melihat bagaimana isi kandungan tentang orang Korea suka orang Indonesia. Oke guys, dengar judulnya. Kenapa orang Korea suka sama orang Indonesia? Cerita Asik Coy. Haa, itu adalah judulnya guys. Dan ini merupakan dari channel iaitu channel Asik Coy. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Oke guys, seperti apakah cerita mengenai tentang orang Korea suka orang Indonesia? Tanpa berbahasa-bahasa, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan satu, dua dan tiga guys. Guys. Annyeong teman-teman. Annyeong. Asik Coy. Asik Coy. Asik Coy. Hari ini aku akan nombrol tentang tiga alasan kenapa orang Korea suka sama orang Indonesia. Ini cuma menurut saya ya guys. Oke. Satu alasan kenapa aku suka sama orang Indonesia itu adalah karena orang Indonesia ramah guys. Friendly. Orang Indonesia ramah sekali. Kalau aku jalan di mall, ada banyak orang Indonesia menyapa saya atau senyumin saya. Terus, ngobrol ke saya. Kayak aku gak kenal sama mereka, tapi mereka ngobrol sama aku. Oh, opa. Opa dari Korea ya? Terus, iya, aku dari Korea ya? Oh, opa kok bisa bahasa Indonesia? Udah tinggal lama di sini. Oh iya, aku udah tinggal kayak 10 tahun di sini. Tapi sekarang aku lai kuliah di Korea. Oh gitu, oh bagus. Opa, aku suka BTS, opa. Boleh foto, kak. Boleh selfie. Kok mau selfie sama aku? Aku bukan selebriti. Aku bukan artis. Aku kan orang biasa. Jadi, aku merasa orang Indonesia itu ramah banget sama orang asing. Especially guys, orang Korea. Ini beda sama Korea. Karena biasanya kalau kita jalan di jalan-jalan yang di Korea, orang-orang gak peduli kayak orang itu siapa. Ya, ini karena biasanya orang Korea mau semuanya cepat-cepat. Oh, buru-buru. Pali-pali guys. Pali-pali. Pali-pali. Nah, ini adalah alasan nomor dua kenapa aku suka orang Indonesia. Kenapa? Itu adalah orang Indonesia santai guys. Santai guys. Santai, 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 santai. Kalau di Korea, orang-orang guys cepat banget. Orang-orang mau pali-pali. Orang-orang mau cepat-cepat. Nih, orang Korea makan cepat. Orang Korea no bro cepat. Kalau kita pergi ke cafe di Korea guys, aku mendengar kayak orang rapping guys. Rapping lah. Cepat-cepat. Terus, orang Korea jalan juga cepat. Oh, serius. Serius. Cepat. Kalau orang Indonesia, kebalikannya lah. Semua serba santai, coy. Santai, coy. Santai, coy. Santai lah, santai lah. Easy, easy. Santai lah. Easy, easy. Santai. Orang Indonesia, jalan santai. Wow. Makan santai. Waktu makan no bro banyak, bagus. Terus juga, no bro juga santai. Ngo bro santai. Dari cafe, baru buka sampai mau tutup. Orang Indonesia, no bro. Terus, padahal pesan minumannya cuma satu. Yaitu adalah, es kopi. Es kopi enak. Jadi, berteman orang Indonesia itu asik guys. Asik. Karena orang Indonesia itu santai. Wow. Oke guys, alasan nomor tiga. Kenapa aku suka sama orang Indonesia? Ya, kenapa? Itu karena orang Indonesia suka semua all things Korean. Oh. Orang Indonesia banyak suka Korea-korean. Sekarang di Indonesia, semua hal tentang Korea itu banyak disukai. Gamdong guys, Gamdong untouched. Saya terharu gitu. Dan karena mereka show interest to like Korean budaya Korea, makanan Korea, K-pop guys, BTS, no Blackpink, asik. Terus gay drama, ada apa ya, ada goblin gitu. Wow. Juga menarik sama budaya Indonesia, orang-orang Indonesia, makanan Indonesia, dan semua musik Indonesia guys. Aku suka banget sama Dangdut. Wow, Dangdut. Like there is a saying guys, kan ada kalimat. If you give love to somebody, you will receive love. Jadi karena orang Indonesia show cinta ke Korea-korean, aku juga mau cinta ke Indonesia-Indonesiaan, budaya Indonesia, orang-orang Indonesia, semua yang ada di Indonesia. Mantap. Asik. Asik coy. Oke guys, aku udah berbicara tentang tiga alasan kenapa aku suka sama orang Indonesia. Kalau udah nonton videonya guys, jangan lupa suka dan subscribe. Karena itu semuanya... Grafis. Ya. Terima kasih untuk menonton videonya saya, Sanjumlah. Oke, mantap. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya, video dari channel yaitu Asik Coy, di mana dia telah membahaskan tentang satu topik, yaitu kenapa orang Korea suka sama orang Indonesia guys. Ada tiga alasan kenapa orang Korea suka betul dengan orang Indonesia. Ya, ternyata ya guys ya, bahawa kenapa orang Korea sudah semestinya apabila betah di Indonesia, sama ada belajar, belibur dan sebagainya. Pasti, pasti nyatalah ya, apabila mereka sudah ke Indonesia dan balik ke negara asalnya, ke negara Korea, pastinya sangat-sangat kangen tentang Indonesia. Seperti mana yang dikatakan oleh, yaitu Asik Coy, yang dikatakan, di mana dia tinggal di Indonesia lebih kurang dalam tempoh 10 tahun, tetapi sekarang dia berada di Korea, tengah orang kata berkuliah lah. Dan pada kali ini juga dia menceritakan tiga alasan, dan yang pertama adalah tentang yaitu ramahnya orang Indonesia, dan yang kedua adalah santai, dan yang ketiga sebab kenapa? Sebab orang Indonesia sangat-sangat meminati orang Korea, disebabkan kerana muzik, kerana orangnya, dan sebagainya. Sebab itulah, kebanyakan orang Korea pula sangat-sangat juga ya, mencintai orang Indonesia. Ada tiga perkara, ringkas, padat, tepat, tetapi memberikan kita banyak manfaat untuk kita sama-sama lihat. Dan guys, kita dapat lihat bagaimana orang Korea, ya, cintakan orang Indonesia. Bukan setakat orang Korea sahaja guys, tetapi malahan banyak di negara-negara luar yang sangat-sangat sayangkan, sangat-sangat cintakan, angan, ya, tentang orang-orang di Indonesia. Wah, satu, satu apa-apa kata topik yang saya bagi saya sangat-sangat bagus untuk dibicarakan, dan ini merupakan satu kebaikan untuk kita lihat bagaimana, ya, sikap orang Indonesia, budaya, sejarahnya, dan juga dari segi bahasanya, sebab kita pun faham, ya, setiap daerah di Indonesia, pelbagai bahasa logat yang diucapkan guys. Begitu juga dengan etnik, ras, agama, dan sebagainya. Semuanya itu, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itulah, Bineka Tunggal Ika guys. Okay guys, jadi itu adalah reaksi dan juga ringkasan dari Uncle. Semoga ia bisa memberi satu manfaat kepada kita semua guys. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan, ya, video-video begini supaya kita dapat menambahkan pengetahuan, terutamanya diri Uncle guys. Itu yang paling penting lah, sebab Uncle buat reaksi dan sekaligus juga menambahkan pengetahuan kepada diri saya sendiri guys. Okay guys, itu sahaja, kita akan bisa ketemu lagi di video-video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi lebih dan kurang guys. Uncle mohon maaf. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax